Sambangi Polda Jawa Timur, Pesulap Merah Unjuk Gigi di Depan Polisi Marcel Radival alias Pesulap Merah kini-kian diperbincangkan oleh publik. Pria berambut merah ini mulai tenar karena sering mengunggah konten di Youtube pribadi miliknya. Belum lama, ia dipanggil oleh Polda Jawa Timur untuk memberikan keterangan soal kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Gus Samsudin. Bukan hanya itu, ia bahkan sempat unjuk gigi di depan polisi. Penasaran? Simak ulasan selengkapnya di bawah ini. Pesulap Merah kini tengah berseteru dengan Gus Samsudin. Dirinya bahkan dilaporkan ke Polda Jawa Timur oleh Gus Samsudin beberapa waktu lalu. Pesulap Merah dilaporkan karena dirinya diduga mencemarkan nama baik Gus Samsudin. Perihal kasus ini, pesulap Merah menyambangi Polda Jawa Timur pada Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022 lalu guna memberikan keterangan. Kemarin dimintai keterangan sebagai terlapor ya. Di situ pemeriksaan atas laporannya Mas Udin yang katanya diduga pencemaran nama baik. Kata pria bernama Marcel Radival ini dilansir intip selop dari laman viva.co.id pada Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022. Ternyata, pesulap Merah bukan hanya memberikan keterangan di Polda Jawa Timur. Ia mengaku bahwa dirinya sempat unjuk gigi di hadapan para polisi di sana. Tak hanya cukup unjuk gigi, pesulap Merah mengaku bahwa dirinya sampai mengajarkan trik sulap kepada para polisi. Jadi kemarin ya Polda Jatim akhirnya saya ajarin sulap, ujar pesulap Merah. Selain itu, pesulap Merah juga mengabarkan kasus dirinya dengan Gus Samsudin. Ia menjelaskan bahwa pihak kepolisian mencoba untuk mempertemukan keduanya. Sayangnya, pesulap Merah menuturkan bahwa Gus Samsudin tidak melakukan hal tersebut dengan beberapa alasan. Polda Jatim sudah berusaha. Oh yaudah daripada jadi lapor-laporan drama ketemu aja yuk sama Marcel kita siapin arenanya. Tapi Mas Udinnya banyak alasan gak mau kata Polda Jatim, tutur pesulap Merah. Soal kasusnya, pesulap Merah mengatakan bahwa dirinya tak berniat menjatuhkan siapapun. Ia hanya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya jelaskan, yang saya bahas itu edukasi triknya, bukan si Mas Udinnya. Trik yang dia praktekkan itu, jadi edukasi ya, pungkas Marcel. Kabar yang kedua Terbaru curhat pesulap Merah soal orang aneh, singgung ngaku-ngaku dan seret nama T.I.J. Kenapa? Baru-baru ini, pesulap Merah atau Marcel Radifal curhat di media sosialnya. Dalam curhatannya tersebut, pesulap Merah menanyakan soal orang-orang yang disebutnya aneh. Bahkan, pesulap Merah juga menyebut T.I.J. Diketahui, T.I.J. adalah Toku Iqbal Johar. Nama pesulap Merah kini memang masih menjadi sorotan. Usia berkonflik dengan Gus Sam Sudin, namanya Kian Santer diberitakan.